Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayak pahalukuna adek-adek semuanya Kakak harap kalian di rumah tetap jaga kesehatan Tetap sehat Tetap belajar juga Dan tetap mengikuti acara komunitas kita pada hari ini Dan waktu-waktu ke depannya Oke kali ini kakak mau membahas tentang struktur pidato Yang sempat kita singgung kemarin di pertemuan sebelumnya Oke jadi terus tonton videonya ya Struktur pidato bahasa Arab Secara umum struktur pidato bahasa Arab Berisi yang pertama pembukaan prasalam Atau prolog Yang kedua salam Yang ketiga puji syukur dan solawat Yang keempat isi pidato Dan yang terakhir adalah penutup Pertama adalah pembukaan prasalam Pembukaan prasalam ini Kebanyakan berisi penghormatan Seperti penghormatan kepada juri Penghormatan kepada ustadz dan ustazah Atau penghormatan kepada seluruh penonton Contohnya disini misalkan Ayuhasa datullah hukama anujaba Oke yang kedua adalah sambutan kepada penonton Nah sambutan kepada penonton ini biasanya beragam Ada yang pakai syiir Ada yang pakai makola Ada yang pakai kata-kata mutiara Ada yang pakai hadis mungkin Jadi ini bervariasi Kalau yang ini hanya segedar sapaan kepada penonton Contohnya Kemudian Selanjutnya adalah puji syukur dan solawat Kalau salam tidak usah dibahas ya Karena salam ya Assalamualaikum seperti biasa Kemudian puji syukur dan solawat Puji syukur dan solawat ini bisa beragam Atau akan lebih baik jika puji syukur dan solawat ini Disesuaikan dengan tema yang akan kita pakai Dalam pidato tersebut Disini saya memakai contoh yang ada di teks Yang telah saya berikan kepada adik-adik semua Contohnya Selanjutnya adalah isi pidato Isi pidato ini menyesuaikan tema yang akan dipakai Terdiri dari beberapa paragraf yang diperkuat dengan dalil akli dan nakli Seperti Al-Quran dan hadis Bila diperlukan Jadi isi pidato ini menyesuaikan tema apa yang akan kalian sampaikan Akan lebih baik jika diperkuat lagi dengan dalil Baik itu dalil akli maupun dalil nakli Terutama Al-Quran dan hadis tentunya Selanjutnya adalah penutup Penutup umumnya berisi permohonan maaf Ucapan terima kasih dan doa Sebagaimana dalam pidato bahasa Indonesia pada umumnya ada permohonan maaf dan ucapan terima kasih Namun uniknya dalam pidato bahasa Arab Seringkali pembukaan ini penutup Maksud saya Memakai doa Contohnya Kemudian dilanjut Salam Seperti biasa Gimana? Udah paham belum? Tentang struktur-struktur pidato Terutama bagian pembukaan pidato Karena pidato bahasa Arab Seperti yang tadi kakak jelasin Kalau pidato bahasa Arab itu sedikit berbeda dengan pidato bahasa Indonesia Atau pidato bahasa lain pada umumnya Kakak harap kalian Faham terhadap penjelasan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih